Banjir yang melanda Pantura Batang hingga Kabupaten Kendal mengakibatkan satu jalur kereta api lintas utara terputus minggu pagi. Akibatnya ratusan penumpang kereta api di stasiun Tegal terlantar karena tidak adanya kepastian keberangkatan kereta api menuju Jakarta, Bandung, Semarang, Purwokerto, maupun Yogyakarta. Atas ketidakpastian tersebut, sejumlah penumpang kereta api yang telah menunggu lebih dari 3 jam kecewa. Sebagian penumpang yang tidak sabar bahkan terpaksa mengembalikan tiket dan beralih menggunakan moda transportasi lain. Belum ada kepastian sampai jam setengah sebelas infonya sih. Tapi belum ada rencana membatalan tiket ya? Belum. Masih menunggu? Iya, masih menunggu. Dari jam berapa tadi Pak? Perbaikan bantalan kereta api di wilayah ujung negara Kabupaten Batang, jalur kereta api lintas utara harus bergantian satu persatu. Akibatnya hampir seluruh perjalanan kereta api lintas utara mengalami keterlambatan berkisar 3 hingga 5 jam. Triwono Saifullo melaporkan untuk NET.